dilansir dari berbagai sumber PO pancajaya bis yang terkenal di era 80-90an merupakan era kejayaan PO pancajaya perusahaan bas ini adalah PO ternama di masanya sebelum kompetitor lainnya PO ini bergarasi di lokasi perempatan Tanjung Purwokerto disini banyak bermesin Mitsubishi dan berbodi karoseri Trijaya Union perusahaan bis ini punya trayek Jakarta Purwokerto Cilajam inilah penampakan bis legend Purwokerto pancajaya di Simpang Jomin Cikampek pada arus mudik tahun 1996 Saman adalah perusahaan bis asal Cilacap Jawa Tengah dilansir dari kanal YouTube Dimas Adi Setiawan perusahaan bis aman beralamat di Jalan Lemar Tadinata, Cilacap, Jawa Tengah, dan pada tahun 2011 perusahaan bis aman diakuisisi oleh perusahaan bis sumber alam dari Kuto Arjo, Purworejo dengan diambil alihnya perusahaan bis ini maka livery pun ikut berubah menjadi seperti livery bas sumber alam namun berwarna hijau bis ini sempat mewarnai jalur selatan Jawa namun bas aman sekarang hanya tinggal kenangan inilah kumpulan beberapa foto bas ini bis utama adalah perusahaan bis asal Cilacap Jawa Tengah perusahaan bis utama bergarasi utama di Jalan Jenderal Sutoyo Cilacap perusahaan bis utama dahulu eksis melayani rute Cilacap Yogyakarta sayang saat ini bas ini sudah tidak ada lagi dan hanya tinggal kenangan dilansir dari merdeka.com di kota Semarang ada sebuah layanan transportasi yang unik namanya bas perak berbeda dari layanan transportasi bas lainnya layanan bas ini melayani trayek antar kuburan melansir dari jatengtodai.com transportasi masal itu memang dikhususkan untuk melayani rombongan pelayat guna mengantarkan jenazah di wilayah kota Semarang dan sekitarnya bas ini dikelola oleh perusahaan transportasi PO Perak Jaya pemilik transportasi legendaris ini bernama Hendro Wibawa layanan bas ini sempat merasakan masa jayanya pada era 1980-an pada saat itu bas ini menjadi satu-satunya bas yang membuka layanan bagi para pelayat untuk mengiring jenazah menuju persemayaman terakhir bas perak muncul sejak 1975 pada tahun 1980-an bas itu melegenda di kalangan warga kota Semarang hal itu dikarenakan bas ini seringkali membantu masyarakat yang tertimpa musibah tak hanya itu bas ini menjadi legendaris karena menjadi satu-satunya bas pesanan yang konsisten melayani para pelayat mengirim jenazah menuju persemayaman terakhir pada masa jayanya itu bas perak memang hanya fokus untuk melayani rombongan pelayat dengan armadanya yang berjumlah delapan bas itu mengantar para pelayat menuju beberapa kota seperti Semarang Wonogiri Klaten Solo dan Pati bahkan pada masa jayanya itu bas ini sampai kewalahan melayani para penumpang apalagi orang meninggal hampir setiap hari ada oleh karena itu dalam satu hari bas ini bisa bola bali mengantar pelayat ke berbagai pemakaman pada waktu itu bas perak punya banyak sopir handal yang mengangkut rombongan pelayat setiap harinya bahkan sejumlah pensiunan tentara tertarik menjadi supir bas perak untuk mengisi waktu kemudian dilansir dari Facebook Siget Jenggerjak perusahaan otobus perak sempat meramaikan jalur Wonogiri di era 70-an dengan rute perdana Semarang Solo Batu Retno PP dan uniknya kondektur bas perak di rute Wonogiri ini menggunakan jasa kondektur perempuan dilansir dari koleksi skripsi.com tahun 1986 PO baru dari Semarang mencoba peruntungan moda transportasi darat dialah karya jaya sebagai perusahaan yang menjual jasa transportasi menempatkan karyawan penjualan bagian tiketing dan kru armada serta sebagai tombak perusahaan mulai tahun 1990 perusahaan mendapat trayek baru dengan menggunakan bas berase serta dengan jumlah tempat duduk terbatas atau patas dengan jalur Semarang salah tiga Solo jalur ini dilayani 8 buah armada bas patas AC setiap hari fasilitas yang dimiliki yaitu air kondisioner AC TV full music tempat duduk dapat diatur dengan formasi 2-2 dan kondektur wanita pada perusahaan angkutan bis patas karya jaya Semarang yang dimiliki oleh Bapak Ritwan Wijanarko dan dialihkan kepada anaknya Andi dikelola oleh bagian personalia yang dipimpin Bapak Iwan kondektur bas ini mayoritas adalah wanita perusahaan angkutan karya jaya mempekerjakan wanita sebagai kondektur karena menurut Bapak Iwan selaku bagian personalia wanita lebih disiplin bertanggung jawab Jujur mudah diatur daripada pria dan kemungkinan kecil berbuat macam-macam selain itu untuk mendapatkan pelanggan yang banyak karena wanita juga dapat sebagai pemanis atau pemikat untuk menarik penumpang agar banyak orang yang mau naik bis tersebut sehingga pendapatan perusahaan akan meningkat kemudian dilansir dari kanal YouTube Jody Wai sayangnya di tahun 2015-an penerus sang owner lebih memilih usaha trading properti dan migas sehingga perusahaan bas ini menutup semua aktivitas usahanya di bidang transportasi trayeknya dijual ke PO Santika PO Semeru PO Madu Kismo unitnya juga dijual ke PO Putra Bangsa dan Bas Pariwisata lansir dari Widodo Groho Triatmojo kilas balik mengenang sejarah bas PO Jaya Bakti Super tahun 90-an PO Jaya Bakti Super merupakan salah satu PO asli Semarang dan pelopor trayek babat alas Blora Purwodadi Jakarta PO Jaya Bakti Super juga ikut bermain dalam Rute Pati Kudus Jakarta pada eranya dahulu bas ini ada juga yang parkirnya di Taman Viaduk Rumpung Jatinegara sekitar tahun 1994 sampai tahun 1996 dilansir dari supplierwp.wordpress.com berawal dari kepemilikan beberapa bis bekas oleh owner PO Zentrum Pachandra atau Kohwen ada empat unit armada bekas PO lain armada-armada ini dititipkan ke sebuah PO yang dikelola oleh seorang rekanan setelah beberapa tahun berjalan PO tersebut tidak berkembang seperti yang diharapkan sehingga pada pertengahan tahun 2010 diputuskan untuk menarik seluruh armada dan dioperasikan oleh manikmen baru dengan nama PO Zentrum dibawah naungan badan hukum CV Zentrum damai sejahtera bersama dengan seiringnya waktu Zentrum berkembang dengan sangat pesat manikmen cukup jeli melihat peluang pasar sehingga pada April tahun 2012 dibuka divisi akap untuk jurusan Jakarta dan sekitarnya sehingga PO Zentrum cukup lengkap untuk melayani pasar akap dan pariwisata Hai Zentrum merupakan sebuah perusahaan otobus asal kota grobogan Jawa Tengah PO Trans Zentrum sangat diminati dan menjadi objek foto bagi penggemar bis karena desain livery Trans Zentrum yang menggoda jika dilihat desain livery bergaya anak muda ramai dengan grafis dan terkesan modern tapi selain dari model saja yang menarik ternyata pelayanan dari PO Trans Zentrum pun juga sangat baik terutama untuk kenyamanan dari penumpang beberapa armada bus Trans Zentrum sejak akhir tahun 2013 Trans Zentrum di bawah manajemen Madukismo terlihat dari nama perusahaan di bis menjadi Trans Zentrum MK atau Zentrum MK luar biasanya bahwa lebih kurang sebanyak 50 armada bus Trans Zentrum dibeli oleh PO Madukismo beserta satu garasinya sebagai salah satu upaya meluaskan bisnisnya fasilitas yang ditawarkan beragam dan ngumpungi dari kelas VIP hingga eksekutif sehingga pelanggan dapat dengan bebas memilih sesuai kebutuhan dilansir dari aguswilopo.blogspot.com perusahaan otobus Dutakartika adalah bus akab dan AKDP yang bermula dari tahun 1980 warna khas livery adalah coklat merah dan kuning bas yang bertrayek asli Semarang Solo ini dahulu harus bersusah payah bersaing dengan bas-bas Semarang Solo lainnya diantaranya bas mahkota dan bas safari Eka Kapti semenjak bergabung dalam grup usaha safari Eka Kapti perusahaan otobus Dutakartika mengalami perkembangan yang lumayan pesat dengan membuka jalur akab baru diantaranya Semarang Ponorogo PP dan Semarang Pacitan PP juga AKDP Semarang Purworejo PP armada dan trayek Dutakartika semakin bertambah semenjak membeli bas dan trayek pesaingnya di trayek yang sama yaitu perusahaan otobus kembang mas dan perusahaan otobus mahkota perusahaan otobus ini adalah pelopor bas AC ekonomi pertama di jalur Solo Semarang dan pengguna Mercedes-Benz OH yang kedua setelah giri indah sayang bas Dutakartika sekarang tinggal nama karena nama otobus telah digabung menjadi nama baru yaitu Royal Safari dilansir dari surabaya.suaramerdeka.com bas sebagai moda transportasi primadona kini menghadapi tantangan berat di tengah perkembangan pesat transportasi udara dan laut minat terhadap bas mulai merosot namun dibalik perubahan zaman terdapat warisan berharga yang patut dikenang seperti yang diungkapkan oleh Eni Setiowati dalam penelitiannya pada tahun 2017 menurut penelitian tersebut bas Estho irste Salatigase transport onderneming memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan evolusi transportasi di Indonesia didirikan pada tahun 1921 dan mulai beroperasi pada tahun 1923 di Salatiga Jawa Tengah Estho menjadi salah satu pelopor transportasi darat di tanah air awalnya bas Estho hanya mampu mengangkut 18-20 penumpang dan khusus dipergunakan oleh kalangan Belanda dan priyai namun seiring waktu Estho berkembang menjadi angkutan masal yang bahkan memungkinkan para pedagang untuk mengangkut barang pada tahun 1930-an bas Estho terkenal dengan julukan kodok hijau atau katak hijau karena karoseri atau badannya dibangun dengan bahan kayu dan besi berwarna hijau tua generasi pertama bas Estho menggunakan sasis merek Ford sementara generasi kedua menggunakan sasis merek Chevrolet dari Amerika Serikat meskipun memiliki sejarah yang kaya Estho akhirnya menutup operasionalnya pada tahun 2016 persaingan yang semakin ketat di industri transportasi darat biaya operasional yang meningkat serta perubahan preferensi konsumen dan perkembangan teknologi menjadi faktor utama dalam penutupan ini namun meskipun telah berakhir Estho tetap menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan transportasi nasional Indonesia warisan dan memori tentang perusahaan ini tetap hidup dalam ingatan mengingatkan kita akan perjalanan panjang transportasi di Indonesia Hai dilansir dari Facebook Rinda Fergiawan PO Sono bumel asal Pekalongan yang melayani trayek Semarang Tegal beroperasi sejak tahun 70-80-an dan pernah melayani rute ke Jakarta namun sayang PO bis ini sempat vakum sekitar tahun 2013 sebelum vakum sempat punya armada eks-sahabat vakumnya PO bis ini karena beberapa faktor seperti persaingan dengan moda transportasi kereta api travel resmi maupun gelap juga kendaraan bermotor yang makin marah sang owner lebih memilih usaha lain yang lebih menguntungkan macam usaha kos penginapan dan lain-lain tahun 2020 PO ini kembali bangkit dengan armada AC meskipun bekas akap dan ada juga ekspari wisata sir dari harianhaluan.com perusahaan bis menara jaya terletak di kota Tegal Jawa Tengah perusahaan ini berlokasi di Anem Road larangan Munjung Agung kecamatan Kramat Tegal Jawa Tengah sangat sedikit sekali orang yang mengetahui bis yang satu ini yaitu bis menara jaya tetapi apabila anda tinggal di daerah pemalang Jawa Tengah sudah barang pasti tidaklah heran dengan bis menara jaya bis menara jaya melayani trayek pekalongan Jakarta dilansir dari Facebook Linda Fergiawan sang legenda asal tegal perusahaan bis menara jaya yang sekarang sudah undur diri dari dunia perbisan kini trayeknya dikontrak oleh MD Wantara dan sisanya dipakai perorangan semacam menara grosera pulus jaya dan ada beberapa lagi lansir dari Facebook Raihan Alfarizi situasi pul perusahaan bis Kurnia Tegal yang kini tak ada aktivitasnya yang berlokasi di jalan perintis kemerdekaan nomor 61 dan uniknya masih tertempel pelang namanya hingga sekarang pada awalnya Kurnia bergarasi di bumiayu yang dirintis sekitar tahun 1960-an dan berfokus di trayek Tegal Purwokerto sempat membuka trayek hingga ke Bandung dan Jakarta serta memiliki beberapa armada pariwisata seiring berjalannya waktu Kurnia akhirnya dikelola oleh anak pertama dari enam bersaudara pendiri perusahaan bis ini namun karena persaingan yang makin berat serta cucu-cucunya yang lebih berfokus di bidang lain maka lambat laung perusahaan bis ini makin meredup hingga seluruh armada beserta trayeknya dijual di periode 2015-an dan di foto terakhir merupakan toko bangunan Kurnia yang berada di bumiayu yang rupanya milik adik dari pengurus perusahaan bis Kurnia atau anak ketiga dari pendiri perusahaan bis Kurnia dilansir dari kanal YouTube Jody Wai sumber bawang lahir diperkirakan pada era 1970-an awal perusahaan bis ini menjadi salah satu ikon kota brebes saat itu pemilik perusahaan bis sumber bawang memiliki kekurangan fisik yaitu tunanetra memiliki kegigihan bekerja yang luar biasa berawal dari menjadi seorang petani bawang merah yang sukses kemudian memiliki usaha sampingan yaitu membuka perusahaan otobus yang bernama sumber bawang kehebatannya terdengar hingga ketelinga Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu sehingga pernah mendapatkan penghargaan di istana negara sebagai pengusaha yang sukses meskipun memiliki kekurangan fisik dan setelah beliau wafat putra putrinya tidak ada lagi yang mengurus perusahaan bisnya sehingga sumber bawang pun sudah tidak ada lagi bekas tapaknya di pantura perusahaan bis sumber bawang melayani trayek mergasari selawi Tegal Brebes Jakarta Pekalongan Jakarta dan Purwokerto Jakarta kebanyakan menggunakan sasis Mercy OF 1113 bersaing dengan ulan sari kelapa emas dan lain-lain sumber bawang juga merupakan cikal bakal dari PO Deddy Jaya bis Deddy Jaya awal mulanya menggunakan nama sumber bawang perusahaan bis sumber bawang terakhir melayani penumpang pada tahun 1980-an sementara itu trayek yang dipakai Deddy Jaya adalah bekas trayek PO sumber bawang bis sumber bawang juga merupakan cikal bakal PO Dewi Sri di trayek Tegal Purwokerto dahulu sumber bawang juga terkenal dengan kecepatannya jadi dulu eranya sumber bawang lalu pindah ke Menara Jaya dan Putri Jaya juga lalu muncul bineka yang menjadi image bas banter di trayek Purwokerto Jakarta dilansir dari infomoga.com bagi para generasi yang lahir sebelum tahun 1980-an bis ini merupakan moda transportasi favorit yang melayani dari Cirebon hingga ke Pekalongan melintasi wilayah Brebes Tegal Pemalang bis yang memakai nama salah satu kota kecil di selatan Pemalang ini menjadi saksi sejarah transportasi di wilayah pantai utara Jawa perusahaan otobis Moga salah satu bis yang termasyur di kalangan para penumpang di wilayah ini selain bis sumber bawang bis Moga orang-orang biasa menyebutnya merupakan satu di antara beberapa perusahaan bis yang lahir pada era kolonial yakni tahun 1913 orang menjadi salah salah satu yang beruntung adalah pernah melihat secara langsung keberadaan bis ini di jalanan dan sering melintasi bekas reruntuhan pulnya di Pemalang tepatnya di pojok utara alun-alun yang kalau tidak salah termasuk wilayah pelutan Tio Moga merupakan perusahaan bis yang dimiliki oleh seorang keturunan Tionghoa dari Tegal bermargagan bis ini melayani beberapa rute yakni jurusan Tegal Pemalang Pekalongan Tegal Moga dan Tegal Cirebon seperti yang terlihat pada foto di atas bis Moga yang akan keluar dari terminal lama Gunung Sari Cirebon menuju kota-kota tujuan pada sekitar tahun 1980-an naik bis ini biasa dengan tarif kekeluargaan yang berarti bisa tawar-menawar dengan penumpang apalagi sang penumpang itu seorang pelajar atau mahasiswa dari dokumen yang didapat dari sebuah blok penjual barang antik ada beberapa foto yang cukup lengkap foto bis Moga bertuliskan tahun 1929 sampai tahun 1939 yang terbuat dari kayu terparkir di garasi beserta para krunya seperti yang ditampilkan dan foto pemilik beserta anak-anaknya Selain itu juga ada foto papan petunjuk WC buat para penumpangnya bis PO Moga ini terakhir melayani penumpang dengan rute pemalang Tegal Cirebon pada sekitar tahun 90-an setelah itu sekarat dan tergilas mati oleh kerasnya roda persaingan moda transportasi yang semakin maju tapi setidaknya bagi masyarakat Moga ada kenangan tersendiri di benak para pelaku transportasi bahwa zaman dahulu nama Moga begitu terkenal dan salah satunya berkat keberadaan bis PO Moga Nah itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bas ini di Indonesia terima kasih telah menonton video ini buat yang nonton sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi langsung dibenerin aja di kolom komentar semoga bermanfaat sampai jumpa di next video semoga bahagia semua Terima kasih telah menonton!